Betulkah rokok itu tidak membatalkan puasa? Betul, rokok itu memang tidak membatalkan puasa Kata Ustadz yang lain, puasanya batal? Mungkin Ustadz itu beda cara memandangnya dengan saya Saya memandangnya begini Bahwa rokok itu tidak membatalkan puasa Maksudnya? Begini, begini Kalau kita puasa pada siang hari Lalu di dekat kita itu ada rokok Maka puasa kita itu sah dan tidak batal Jadi rokok yang di sebelah kita itu tidak membatalkan puasa Jadi yang membatalkan puasa itu apa? Jadi yang membatalkan puasa itu adalah merokok Bukan rokoknya Kalau ada rokok Lalu dinyalakan Lalu dihisap Maka itu membatalkan puasa Sekali lagi Yang membatalkan puasa itu merokok Bukan rokoknya Dibilangin kok Ketawa Ya, saya faham Ya, begitu harus faham Bahwa rokok tidak membatalkan puasa Bukan rokok tidak membatalkan puasa